Kolaborasi pemerintah Kota Solo, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Prancis dan salah satu platform belanja online Indonesia berhasil membawa ratusan jenis produk UMKM menembus pasar di Paris, Prancis. Selama satu bulan ke depan produk UMKM tersebut akan diproposikan dan dijual di salah satu pusat perbelanjaan tertua di Paris. Harapan produk lokal untuk dapat bersaing di pasar global semakin terbuka lebar. Melalui kolaborasi antara KBRI Paris, Prancis, Pemkot Solo, dan Shopee Indonesia ratusan jenis produk UMKM Indonesia berhasil menebus pasar Eropa setelah lolos proses kurasi ketat. Le BHV Marais, sebuah pusat perbelanjaan tertua di Paris akan mempromosikan dan menjual ratusan jenis produk UMKM yang telah lulus kurasi ini selama satu bulan lebih. Acara yang bertajuk Java in Paris, sebuah karya anak bangsa di Paris yang berlangsung pada 8 Juni hingga 17 Juni 2022 ini juga menampilkan produk UMKM asal Solo. Wali kota Solo, Gibran Raka Buming, membuka langsung acara yang digelar di Jalan Rue de Rivoli tersebut dengan menampilkan sejumlah atraksi budaya dan penyanyi Indonesia yang tinggal di Prancis, Anggun C. Sasmi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Shop Indonesia, Handika Yahya, mengatakan acara ini merupakan prestasi bagi UMKM Indonesia sekaligus menandai satu tahun berjalannya kampus UMKM Shopee Solo Export. Saya sangat senang dan berterima kasih atas kesempatan ini buat Shopee. Kita bisa mendukung Pemkot Solo, kita juga bisa mendukung KBRI Indonesia di Paris untuk membawa produk-produk UMKM Indonesia ke kanca dunia. Shopee selalu akan menjadi rekanan partner dari UMKM Indonesia untuk naik kelas dan untuk lebih baik lagi. Dalam rangka program Java in Paris di kota Paris, Gibran juga sempat bertemu dengan Sekretari Jenderal LVMH sekaligus Direktur Louis Vuitton Marc-Antoni Jame untuk membicarakan kolaborasi pengrajin lokal dengan rumah mode ternama dunia itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.